Halo guys, halo semuanya. Weekly video kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang berhubungan tentang tidur. Kalian pernah nggak sih? Udah siap-siap mau tidur, udah ngantuk banget, udah siap-siap mau mimpi, tiba-tiba kebangun, kaget, rasanya kayak mau jatuh. Nah, ternyata ada termnya buat keadaan seperti ini, yang disebut dengan hypnic jerk. Ini sama yang terjadi saat kita cekukan, yang disebut dengan myoclonus. Myoclonus itu adalah pergerakan otot secara tiba-tiba, secara tidak sadar, dan menyebabkan kita jadi kebangun. Nah, maksudnya hypnic jerk ini, belum ada alasan yang 100% bener, tapi kebanyakan ekspert bilang, kalau itu masalah saraf yang membuat kita untuk tidur, yang membuat tubuh kita jadi relax, berlawanan sama saraf yang membuat kita bangun. Di saat terjadi hypnic jerk ini, saraf yang membuat kita bangun itu menang, makanya jadi kita kaget dan kebangun. Hypnic jerk ini sebenarnya nggak masalah, nggak ada efek beratnya terhadap tubuh kita. Kalau ngalamin hal ini, yang penting ambil napas panjang aja dan siap-siap balik tidur lagi. Kalau jarang terjadi, hal ini sebenarnya cukup normal, nggak butuh treatment khusus. Tapi kalau sering terjadi, mungkin ya bisa ke dokter tanya, mesti diapain. Penyebabnya sendiri nggak pernah diketahui secara pasti, tapi kebanyakan sih, dari kebanyakan kafein intake, pebakun dari rokok, olahraga terlalu malam, dan bisa juga stres. Nah, kalau ngerasain hypnic jerk ini, yang bisa dilakukan pertama adalah ngurangin konsumsi kafein, karena itu dibilang ngebantu banget. Nih, karasetan dari hypnic jerk ini adalah ketika orang jadi takut tidur, karena sering ngeramain hypnic jerk, akhirnya jadi kurang tidur, kurang tidur akhirnya jadi stres, stres itu akhirnya membuat hypnic jerk lagi dan terus berlangsung. Nah, mungkin kalau udah masuk ke lingkaran sehatan kayak gini, bisa ke dokter dan coba dicari solusinya, mesti gimana. Oke guys, jadi sekian untuk weekly video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ide baru buat weekly video selanjutnya, silahkan langsung komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like. Dan terakhir, jangan lupa subscribe. Ja, bye-bye. selamat menikmati